Halo, ketemu lagi dengan kita channel youtube cara deri hari ini kita akan membagikan bagaimana tip memperbaiki asus padphone st00n yang mengalami kerusakan tidak bisa mengecas karena disebabkan oleh konektornya yang merusak ini kita bisa ganti kita sudah siapkan konektor sim cardnya lalat yang kita butuhkan timah solder kawat jumper obeng solderan untuk menyoldernya dan blower untuk membuka konektor yang ada di PCB handphone setelah semua kita siapkan kita mulai kita membuka handphone ini karena handphone hasus padphone s ini menggunakan konektor yang berbeda dengan asus asus yang lainnya yang mana dia menggunakan konektor khusus ini sudah kita siapkan dan juga di pasaran konektornya berbeda dengan yang asli di handphone atau lebih banyak soketnya lebih jarang jadi kita sudah siapkan bagaimana menjumpurnya konektornya karena seperti aslinya seperti gambar ini kita cuma pakai 5 dan 9 ini saja atau pin 9 ini kita konekkan ke ground saja jadi kita tinggal jumper yang nomor 5 ini plus ke PCB mesin ini kita sudah baiklah kita buka dulu semua bautnya kita bisa lihat di dalamnya ini asus T00N setelah kita buka ini kondisi ini kita hati-hati ini fleksibel layar sentuh kita buka dulu fleksibel on off ini ini buzzer kita lepas juga ini baterai ini untuk LCD setelah semua sudah lepas ini kita buka hati-hati jadi mesin kita buka diangkat ini setelah kita buka kita lepas tadi dan kita melihat kondisi ini LCD baterai masih menempel di LCD ini PCB mesinnya ini bisa kita lihat ini sudah hasil kita jumper tadi jadi kita konekkan kita cari cuma pin 5 ini kita balik ini sesuai dengan yang kita gambar tadi pin pin 5 dan 9 ini bisa kita lihat nah ini pin 9 nya ini sudah kita groundkan ke mesin nah ini pin 5 ini kita konektarkan melalui kawat jumper ke pin 5 di PCB karena untuk bawaan yang konektor yang kita baru beli ini agak berbeda lebih jarang sedikit daripada yang aslinya ini jadi kita model menggunakan untuk mempermudah untuk pengecasan pemasangan supaya berhasil jadi kita menggunakan kawat jumper untuk menjumpernya ini tadi ini kawat jumper untuk menjumper atau kita bengkukkan sedikit pin 5 ke pin di PCB nah ini kita bisa lihat setelah kita jumper ini sudah kita pasang jadi jadi untuk konektor duduan ke stand charger tidak berfungsi karena sudah kita lepas bisa juga kita pasang ini sudah ada duduan stand ini sudah ada lubang tapi kalau kita pasang dengan hati-hati bisa benar ini ingin kita cepat hanya untuk casan saja kita perbaiki karena baterinya bateri dalam ini sudah kita tes kita berhasil jadi kita tinggal tampilkan saja ini untuk sebagai bahan acuan para teknisi atau kita yang biasa untuk memperbahagia asus pad phone ST00M yang mengalami konektor rusak terima kasih telah menyonton channel youtube cara diri terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih salam sukses terima kasih terima kasih terima kasih